Intro Pengamat politik Jaya Dihanan menilai rencana menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN hanya akan menimbulkan kegaduhan baru. Usul yang muncul dari rapat kerja nasional PDI perjuangan ini tak mendesak untuk dibahas sekarang. Apalagi arah dan program pembangunan pemerintah sudah diatur jelas dalam undang-undang. Kalau yang dimaksud kita tidak punya haluan dalam melakukan pembangunan nasional untuk jangka panjang, sebetulnya nggak benar juga. Kita punya haluan untuk melaksanakan pembangunan jangka panjang. Satu, kita punya namanya rencana pembangunan jangka panjang. Ada undang-undangnya. Itu kan bisa dijadikan haluan oleh seorang presiden untuk membuat rencana pembangunan yang disesuaikan nanti dengan janji kampanye atau visi-misi seorang presiden selama 5 tahun ketika dia berkampanye kan. Jadi ada sebetulnya. Nah kalau yang dimaksud itu, tinggal undang-undang mengenai rencana pembangunan jangka panjang itu, itu diefektifkan saja. Itu satu. Jadi kenapa perlu GDHM? Yang kedua, kalau yang dimaksud haluan jangka panjang itu yang sifatnya menjadi haluan negara ini 50 tahun, 100 tahun ke depan, kita punya konstitusi. Konstitusi itu kan fungsinya itu. Konstitusi itu bukan cuma berisi aturan-aturan mengenai bagaimana melaksanakan politik negara. Tapi juga berisi haluan negara ini mau kemana. Itu ada di konstitusi kan. Hanan mengimbau wacana tersebut dihentikan. Menghidupkan kembali fungsi MPR sebagai perumus GBHN hanya akan mempersempit ruang gerak pemerintah dan bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial yang justru sedang dikuatkan. Kalau MPR yang diberikan kewenangan itu, itu berarti MPR punya kewenangan untuk mengawasi presiden, punya kewenangan yang lebih tinggi daripada presiden. Kita sudah berubah menjadi sistem parlementer. Kalau seperti itu. Wacana menghidupkan kembali GBHN muncul dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada 10 Desember lalu. Pidato Megawati itu didukung Ketua MPR Sulki Flihasan dan Presiden Joko Widodo. Pidato Megawati